Ya, pemirsa antusias warga terlihat dalam acara Semarang yang merupakan tradisi setiap tahun dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pancat Pinang. Warga mengaku senang dengan gelaran tersebut untuk hiburan. Bahkan penonton tidak hanya dari Kampung Baru, melainkan dari berbagai daerah pun yang melintas turut hadir untuk menyaksikan hal tersebut. Sebanyak enam batang pinang lengkap dengan hadiannya disediakan penyelenggara perlombaan di lapangan hijau Kampung Baru. yang berada di tepi Jalan Lintas Nasional Tempesi, Sarulangun. Tidak hanya warga Kampung Baru, penonton dari berbagai daerah juga datang ke area sekitar perlombaan untuk menonton Pancat Pinang. Dalam rangka memeriakan hut ke-78 Republik Indonesia, PT Tempesi Jaya Sentosa turut berkolaborasi dengan menyumpangkan sebatang pinang lengkap dengan hadiah lainnya. Lomba Pancat Pinang tahun ini di Kelurahan Kampung Baru terbilang meriah. Selain peserta lomba, terlihat juga ratusan warga pun turut menyaksikan sebagai wahana hiburan mereka. Edi Suprianto, panitia penyelenggara pelaksanaan lomba di Kelurahan Kampung Baru menjelaskan, kegiatan mengisi kemerdekaan tahun ini jauh lebih meriah dari tahun sebelumnya. Perlombaan pun banyak diadakan dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan puncaknya Pancat Pinang, yang ditonton ratusan warga bahkan dari luar daerah pun turut berhenti untuk menyaksikannya. Kalau atasnya masyarakat ini bukan dari warga Kampung Baru lagi yang hadir, di luar Kampung Baru, mereka melihat juga di sini untuk melihat pertandingan-pertandingan yang disediakan panitia. Ini boleh dikatakan lebih meriah dari tahun yang sudah-sudah. Dijelaskan Edi, seluruh Ketua RT dalam Kampung Baru dilibatkan untuk kepanitiaan penyelenggara, sehingga suksesnya mengisi kemeriahan dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di Kampung Baru. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.